4 orang warga Muara Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan, tewas ditembak saat bentrok dengan aparat kepolisian Senin malam. Polisi mendapatkan perlawanan warga saat mengubarkan aksi ribuan warga yang memblokir jalan lintas Sumatera. Nixon, Fadilah, Budi, dan Indra adalah korban tewas dalam bentrokan dengan aparat kepolisian yang terjadi di jalan lintas Sumatera, km 72.00 Linggau Jandi, Senin malam. Tempatnya tewas akibat terkena tembakan. Korban sudah 4 orang meninggal, ada yang ditembak di dada dengan peluru tajam, ada yang ditembak di belakang, ada yang ditembak kepala, bahkan di kepala itu sangat menyedihkan, ditembaknya dari belakang, bukan dari depan. Para korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun angkarnya tak tertolong karena luka parah yang dideritanya. Belasan orang luka-luka termasuk 5 anggota kepolisian. Semua korban dilarikan ke rumah sakit Sobirim Lubuk Linggau. Kerumunan masa ini masih ada di beberapa tempat yang mana kita lokalisir agar tidak melakukan tindakan-tindakan anggapis yang lebih Peristiwa bentrokan bermula saat masyarakat muara rupit tidak terima dengan pembatalan wilayah mereka menjadi kabupaten baru. Akibatnya masa memblokade jalan dengan membakar ban bekas dan menutup jalan dengan pagar besi pengaman di km 72, jalan yang menghubungkan Lubuk Linggau, Jandi. Aksi bentrokan ini membuat polisi mengubarkan paksa warga, sayangnya mengakibatkan 4 warga tewas. Mengetahui rekannya tewas membuat masa semakin beringas. Dua mempolsek, polsek Karang Jaya dan Karang Dapo dibakarnya. Takpelah dua mobil polisi juga dibakar. Polda Sumsal sendiri sudah mengerahkan sekitar 500 anggota polisi. Namun dikabarkan masih menahan diri untuk masuk ke lokasi guna mencegah bentrokan baru. Pasalnya warga masih emosi tinggi dan masih tetap melakukan aksi blokir jalan. Deni Apriyadi, Busirawas, Sumatera Selatan